Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana cara untuk menghitung, untuk mengetahui kompleksitas suatu algoritma Ya, jika di minggu yang lalu kita bicara secara umum tentang kompleksitas algoritma maka pada hari ini kita akan berbicara tentang teknik melakukan analisis kompleksitas algoritma bagi algoritma-algoritma yang non-rekursif Intro Saya yakin Anda semua sudah pernah mendengar istilah algoritma yang rekursif ya Jika Anda lupa, algoritma yang rekursif itu adalah algoritma yang di dalamnya dia memanggil dirinya sendiri Jadi nanti algoritma itu memanggil dirinya sendiri sehingga seolah-olah sekali menjalankan algoritma itu kita akan menjalankannya berulang kali tapi dengan parameter yang berbeda Nah, kalau algoritma non-rekursif berarti algoritma yang tidak memanggil dirinya sendiri Ini adalah algoritma yang paling umum yang biasa kita temukan Oke Untuk menganalisis algoritma non-rekursif ini kita membutuhkan beberapa langkah ya secara umum kita membutuhkan beberapa langkah begitu Oke, mari kita bahas Jadi untuk melakukan analisis terhadap algoritma yang sifatnya non-rekursif berarti dia tidak memanggil dirinya sendiri Maka pertama-tama yang kita perlukan adalah kita harus menentukan dulu parameter-parameter yang menunjukkan input size-nya Kalau kita tulis secara variable biasanya kita harus menentukan nilai n-nya gitu ya Kalau di array berapa sih ukuran array-nya atau kalau di direct gitu kita ingin mencari suku yang keberapa Input size, itu yang kita sebut sebagai input size Oke, kedua Kemudian kita harus mengidentifikasi yang mana sih basic operation dari algoritma ini Ya, minggu kemarin saya sudah memperkenalkan kepada Anda apa itu basic operation Itu operasi atau prosedur atau bagian dari kode program bagian dari algoritma yang paling sering dijalankan dan paling menyita waktu Begitu ya Banyak-banyak sekali di dalam satu algoritma itu prosedur yang dijalankan Tapi kita cari mana yang paling sering dijalankan Artinya pasti dijalankan juga Dan mana yang paling banyak menyita waktu Jadi kalau ada yang sama, sama-sama sering Cari yang paling banyak menyita waktu Begitu Oke Kemudian setelah itu kita periksa Apakah frekuensi eksekusi terhadap basic operation tadi itu Hanya bergantung kepada input size saja Ya, apakah dia hanya bergantung kepada input size Artinya semakin besar input size-nya Apakah semakin besar juga frekuensi eksekusinya Karena nanti Karena nanti disini kita akan menemukan beberapa kondisi Dimana mungkin Kita akan menganalisis Worst case, best case, dan average case-nya secara terpisah Jadi ada beberapa algoritma yang Worst case, best case, dan average case-nya itu sama Ada yang berbeda Tergantung pada kondisi disana Makanya kita harus cek Apakah memang Yang mempengaruhi frekuensi eksekusi itu Hanya basic operation Atau ada hal lain Biasanya ada if-else-nya mungkin nggak disitu Nanti kita lihat Oke Setelah itu Setelah kita bisa mengecek frekuensinya Berarti kita bisa menghitung ya Kita buat ekspresi matematika Yang menunjukkan frekuensi eksekusi tadi Kenapa kita pakai ekspresi matematika Ingat Yang ingin kita lontarkan kepada orang lain Terhadap algoritma ini adalah Sebuah nilai general Kita nggak bisa bilang Oh kecepatannya 5 menit Oh kecepatannya 3 menit Nggak bisa Ingat Setiap komputer Mungkin akan mengalami perbedaan waktu eksekusi Sehingga menggunakan waktu real Jadi tidak objektif Jadi subjektif sekali Sehingga tidak bisa dijadikan dasar Kita akan bicara tentang Sesuatu yang general Makanya kita pakai ekspresi matematika Makanya jangan heran Kalau nanti kita akan menemukan persamaan-persamaan disini Oke Terus Kita temukan formula terdekat Formula terdekat Berarti rumus yang terdekat Untuk mendapatkan order of growth-nya Kita sudah tahu kemarin ada beberapa jenis order of growth Kelas kompleksitas Dari konstan, linear, kwadratik, dan seterusnya Coba dilihat lagi di pertemuan sebelumnya Oke Untuk melihat seperti apa sih Perwujudan langkah-langkah analisis yang tadi Saya akan memaparkan teknik analisis itu Ketiga contoh algoritma non-rekursif Yang pertama adalah Algoritma untuk mencari bilangan terbesar Dari sekumpulan data Yang kedua adalah Algoritma untuk memeriksa Apakah di dalam sekumpulan data itu Datanya unik Beda semua Atau ada yang sama Dan yang ketiga adalah Perkalian dua buah matriks Oke Kita lihat dari contoh algoritma yang pertama Yaitu mencari bilangan terbesar Jadi misalkan begini Kita diberikan array Yang isinya bilangan bulat atau integer Ukuran array-nya atau jumlah elemen array-nya adalah N2 elemen Dimulai dari indeks ke 0 Dan diakhiri indeks ke N-1 Ya karena 0 ikut dihitung Berarti nilai terbesar Atau indeks terbesar adalah N-1 Oke Kemudian Kita diminta Dari data array ini Yang mungkin gak urut ya Jadi acak begitu Kita harus cari Berapa sih bilangan terbesar Yang ada di array tersebut Ya kalau kita sebagai manusia Dikasih array yang jumlahnya katakan Hanya 10 ya 10 elemen Kita mungkin langsung bisa tahu Oh ini loh yang terbesar Prosesor di otak kita Prosesor ciptaan Tuhan itu Sangat-sangat hebat memang Tapi kalau kita dikasih nilai Ada kumpulan data sampai miliaran Dan kita harus ngecek satu per satu Mungkin sudah saatnya kita membutuhkan komputer Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana algoritma agar komputer bisa menentukan Mana sih bilangan yang terbesar di dalam sekumpulan data ini Begitu Kalau dianalogikan kan nanti teknik kita mencarinya begini Kita akan memeriksa dari elemen pertama Atau indeks ke 0 Sampai dengan indeks terakhir Di pencarian pertama Atau di initial state Di kondisi awal Kita akan menganggap bahwa Data yang di bilangan pertama Inilah yang terbesar saat ini Anggap aja begitu Karena kita belum ngecek ya Kemudian kita mulai ngecek Kita mulai ngeceknya dari elemen ke 2 Atau indeks ke 1 Sampai dengan indeks terakhir Oke Dicek indeks pertama Eh sorry Indeks 1 dicek Kalau dia Tidak lebih besar dari yang pertama ini Berarti tetap yang pertama kan Yang paling besar Dicek lagi Di indeks ke 2 Dicek lagi Kalau dia ternyata Lebih besar dari yang disini Ini lebih besar dari yang disini Berarti kita sekarang Pindahkan status yang terbesar itu yang ini Begitu Pengecekan berhenti Belum Karena kita kan belum ngecek Ke belakang ya Kita harus terus Kita harus terus memastikan Kita harus cek satu persatu Semua data yang ada disana Untuk memastikan Bahwa data yang kita temukan Betul-betul data yang terbesar Begitu ya Seterusnya sampai dengan akhir Oke Saya harap dari sini Analoginya sudah jelas Bahwa untuk mencari Bilangan terbesar itu Kita harus mengecek Semua data yang ada disana Satu persatu Kecuali bilangan pertama Gitu ya Defaultnya bilangan pertama lah Yang terbesar Nah nanti dia statusnya Akan digantikan Kalau sampai kita nemukan Yang paling besar lagi Begitu seterusnya Oke Kalau saya tulis dalam bentuk Sudokode Sudokodenya jadi seperti ini Bisa anda lihat Ini sesuai dengan Analogi yang saya beri tadi Nilai terbesar pertama Yang dianggap adalah Nilai yang ada Di indeks ke 0 A0 gitu ya Kemudian kita cek Dari indeks pertama Sampai indeks ke n-1 Kalau nilai Nilai di elemen ke i Itu lebih besar Dari nilai terbesar saat ini Maka nilai terbesarnya Kita update Dengan nilai dari Apa namanya Data di elemen array Yang ke i Ini ya Begitu Sehingga nanti Yang dikembalikan adalah Nilai yang paling besar Oke Saya rasa anda mungkin Kalau agak bingung Dengan sudokode ini Boleh di pause videonya Dibaca lagi Dan dilihat dengan analogi Yang saya berikan Di slide sebelumnya Oke Kalau sudah Sekarang pertanyaannya Mana yang paling sering Dieksekusi Atau mana yang pasti Dieksekusi Sudah ketemu? Oke Kalau kita lihat Di dalam satu baris Satu runutan program ini Yang paling sering Dieksekusi Tentu bagian 4 ini ya Karena dia looping Dia akan terus berulang Dari i sama dengan 1 Sampai i sama dengan n-1 Oke Paling sering Dieksekusi Gitu Oke Tetapi Oke Maaf Maksudnya Ini paling sering Dieksekusi Dieksekusi Dari i sama dengan 1 Sampai n-1 Pernah gak sih Dia nanti akan berhenti Di tengah-tengah Sebelum sampai n-1 berhenti Tidak Analoginya sudah Saya jelaskan tadi ya Kita akan melakukan Pengecekan satu persatu Dari elemen kedua Sampai elemen terakhir Walaupun Sudah Di tengah-tengah Sudah ketemu Nilai paling besar Tapi untuk memastikan Untuk meyakinkan Ini nilai yang paling besar Kita harus terus melakukan Pengecekan sampai akhir Begitu Ya Dengan begitu berarti Worst case Dan best case Dari algoritma ini Sama Oke Kondisi terburuk Dan kondisi terbaiknya sama Kenapa? Ya sama-sama ngecek Dari awal sampai akhir gitu ya Jadi gak ada worst case Gak ada best case Seperti itu Nah Di dalam Kotak merah ini Di dalam Prosedur 4 ini Yang paling sering Dieksekusi Bagian mana Yang pasti Atau yang paling Memberatkan Dari eksekusi ini Oke Kalau kita analisis Kalau kita lihat Yang pasti dieksekusi Itu bagian Pembanding If ini kan Pembanding ya Jadi Bagian perbandingan Antara nilai Data Di elemen Ke i ini Dengan nilai terbesar Saat ini Itulah yang dijadikan Sebagai Basic operation Dari algoritma ini Oke Ingat Sekali lagi Memang kita perlu Instinct yang sangat kuat Atau kita perlu Analisis yang sangat Mendalam Untuk menentukan Yang mana sih Basic operationnya Apakah yang For i sama dengan 1 Yang if i sama dengan ini Atau yang nilai terbesar Kita lihat Yang bagian dalam ini Dia Belum tentu Dieksekusi Kalau nilai yang disini Ternyata lebih kecil Atau sama dengan Berarti kan Tidak selalu Dieksekusi Yang bagian ini Ini pasti Dieksekusi Pasti dieksekusi Dalam setiap loop Satu kali loop Ini dites lagi Loop yang kedua Dites lagi Loop yang ketiga Dites lagi Begitu Ini Ya iya pasti Ini memang dieksekusi Tapi disini Hanya assignment aja Tidak ada Proses pembandingan Proses pembandingan itu Lebih berat Daripada assignment Begitu ya Oke Jadi kita tentukan Kita putuskan Bahwa basic operation Di dalam algoritma ini Adalah bagian yang Pembanding ini Oke Kita sudah dapat Basic operation nya Kita sudah tahu Bahwa Apa namanya Eksekusinya ini Bergantung kepada Input size nya Yaitu N Semakin besar N nya Ya worst case dan Best case nya pun Tetap sama gitu ya Artinya tidak Tidak mempengaruhi Apapun disitu Oke Selanjutnya Yang kita bisa Lakukan adalah Menganalisis Bagian dari Yang paling sering Dieksekusi tadi Terutama bagian Basic operation nya Oke Jika kita misalkan N adalah Input size Atau ukuran Ray nya Atau banyaknya data Yang harus kita cek tadi Kemudian CN adalah Frekuensi Atau seberapa sering Pembandingan ini Dilakukan Maka Kita bisa Menganalisis Seperti ini Dalam setiap loop Dalam satu kali loop Basic operation ini Pasti dilakukan Satu kali Gitu ya Pembandingan Dilakukan satu kali Pada tiap loop Nah loop nya berapa kali Loop nya dimulai Dari 1 Sampai N Min 1 Berarti kan Sebanyak N Min 1 Pembandingan Gitu tak Sehingga kalau kita Sebut frekuensi Pembandingnya Atau CN nya Adalah N Min 1 Cukup jelas ya Sampai disini Oke Ini adalah Frekuensi Pembandingnya Berarti Berapa order of growth Dari algoritma ini Kalau kita misalkan GN adalah N GN itu Biasanya nanti Akan kita isi Dengan kelas-kelas Dengan kelas-kelas Apa namanya itu tadi Kelas Kompleksitas Kompleksitas Order of growth Kelas kompleksitas Yang konstan Linear Dan banyak lagi Tadi itu Kita bandingkan Dengan itu Dengan menggunakan Fungsi limit Yang saya jelaskan Di pertemuan kemarin Maka kita bisa Ngecek seperti ini Limit N Tak terhingga Untuk CN per GN Itu sama dengan 1 Nah 1 Kalau kita bandingkan Di pertemuan kemarin Anda bisa lihat PPT saya Di minggu kemarin Dia masuk ke Rule yang kedua Rule kedua itu Berarti kompleksitas Atau frekuensi Eksekusi dari Basic operation Di algoritma Mencari bilangan terbesar Bisa dianggap Mempunyai kompleksitas Teta Big theta GN Atau Dalam hal ini GN adalah N ya Berarti kompleksitas Algoritma Mencari bilangan terbesar Adalah Theta N N Itu berarti Linear Kelasnya adalah Linear Coba dilihat lagi Kemarin di PPT sebelumnya Di PPT pertemuan sebelumnya Bahwa N Adalah Linear Artinya apa? Artinya Jika ada Jika ada 5 data 5 data Yang ada Di dalam array itu Kurang lebih Kita akan melakukan 5 kali pengecekan Realnya 5-1 ya Karena tadi GN-nya kan N-1 Berarti 4 kali Kalau ada 10 data Kita akan ngecek 9 kali Kalau ada 100 data Kita akan ngecek 99 kali Kalau ada 1 juta data Kita akan ngecek 999.999 kali Artinya apa? Naik 1 Di dalam jumlah Jumlah datanya naik 1 Maka Jumlah eksekusinya Naik 1 juga Jumlah datanya Naik 100 Jumlah eksekusinya Naik 100 juga Linear Sebanding Begitu ya Peningkatan jumlah Data Ukuran Input size-nya Meningkat Maka Waktu eksekusi Atau jumlah eksekusi Dalam hal ini Berarti kompleksitas Juga ikut meningkat Setara tingkatannya Begitu Oke Ya Berarti Sudah ketahuan nih Order of dot Ataupun kompleksitas Dari mencari bilangan terbesar Adalah Big theta n Ya Ingat lagi Big theta n kemarin Bisa kok kita tulis juga Sebagai big o n Ataupun big omega n Ya Di beberapa penelitian Di beberapa Publikasi Yang paling sering digunakan Memang big o Tapi dalam hal ini Saya gunakan big theta Sama aja ya Kita ngambil Tengah-tengahnya aja Gitu Oke Baik Cukup gampang ya Mengukur kompleksitas Dari algoritma Semacam ini ya Oke Kita lihat lagi Di contoh yang kedua Bagaimana Kalau kita sekarang Menggunakan Algoritma Untuk memeriksa Apakah sekumpulan data ini Unik atau tidak Jadi contohnya begini Kita dikasih lagi Sama kayak tadi N buah elemen data Tidak tahu disini Bilangannya seperti apa Yang pasti bilangan bulat Dan Kita diminta Untuk apakah seluruh data Di area ini unik Unik itu kan berarti gini Tidak ada data kembar Gitu ya Kalau ada data kembar Berarti tidak unik Kalau 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 ada data kembar Berarti tidak unik Kalau tidak ada data kembar Berarti unik Oke Analoginya begini Kita akan melakukan Makanjakannya Seperti ini Kita tidak akan mengecek Tidak akan mengecek Sebuah data Elemen data disini Dengan dirinya sendiri ya Karena pasti sama kan Kita gak perlu itu Yang perlu kita lakukan adalah Kita cek ini Dengan semua yang ada Di sebelah kanannya Jadi begini nanti Begitu Ada gak sih yang kembar Dengan yang bilangan pertama Oh tidak ada Oke Sekarang kita lanjut Ke bilangan yang kedua Ke elemen yang kedua Ada gak yang kembar Dengan data yang kedua Kita cek sebelah kanan Kita gak usah ngecek Yang ke kiri ya Karena yang kiri tadi Udah ngecek sama ini kan Kalau ini tidak kembar sama ini Ya kan sama dengan Yang ini juga Gak akan kembar sama yang ini Gitu tuh Nah jadi gak usah Gak usah ngecek yang ke kiri Terus Gak ada yang kembar Oke kita cek lagi Yang ketiga gitu ya Cek ke kanan Jadi begitu seterusnya Sampai benar-benar ditemukan Ada yang kembar Atau Tidak ada yang kembar Pencarian ini akan berhenti Kalau di tengah-tengah Sudah ketemu ada yang kembar Karena kan kita cuman butuh tau tadi Ini unik atau tidak Ada yang kembar atau tidak Kalau udah ketemu ada yang kembar Berhenti Walaupun belum selesai Sampai belakang ya Percuma Karena udah keputusannya Ada yang kembar Gitu Tapi kalau tidak ada yang kembar Maka kita harus benar-benar cek Sampai belakang Oke Ini nanti akan mempengaruhi Worst case dan best case nya Sudah kotnya begini Karena tadi itu Di setiap elemen Kita akan ngecek Oh elemen pertama Cek dengan yang kedua Ketiga keempat dan seterusnya Yang kedua Cek dengan ketiga keempat dan seterusnya Yang ketiga dengan empat Lima dan seterusnya Berarti ada dua looping Ada looping I Dimulai dari Indeks ke 0 Sampai indeks N-2 Dan looping J Dimulai dari Sebelah kanannya I I plus 1 itu berarti Kalau I nya ada di posisi 0 Berarti J nya di 1 kan Kalau I nya di 1 Berarti J nya di 2 Sebelah kanannya Kalau saya ngomongnya Sebelah kanannya I Ya dimulai dari J dimulai dari Indeks di sebelah kanannya I Sampai dengan Indeks paling akhir Yaitu N-1 Oke Anda bisa logika Kenapa kok yang atas Sampai N-2 Ya namanya Pembandingan nanti ya Dia cuma sampai Sampai elemen kedua Dari belakang gitu ya Nyarinya sampai elemen kedua Dari belakang Baru dibandingkan dengan Di sebelah kanannya Kalau sampai sini Udah gak ada yang ketemu Yang kembar Ya udah berarti Unik datanya Tapi kalau ada yang kembar Ya udah Tidak unik gitu kan ya Oke Nah sama seperti tadi Di algoritma ini Kalau kita lihat dari Sudokode ini Pastilah bagian ini Yang paling sering Dieksekusi Udah ada For di dalam For Wah lebih Lebih lama lagi Gitu kan Dan yang paling sering Dieksekusi Pastilah Bagian yang Ini Lihat Ini loop Maka loop ini Juga dijalankan Begitu loop ini Djalankan Ini pasti Djalankan Selalu dieksekusi Kalau yang return False Belum tentu Djalankan Begitu kan Kalau ini gak ada yang sama Maka return False nya Tidak dijalankan Begitu Oke Nah Seperti yang saya katakan tadi Kalau di tengah-tengah Sudah ketemu data yang kembar Pencariannya gak perlu dilanjutkan Percuma Karena udah tau Oh ini ada yang kembar Berarti tidak unik Gitu ya Berarti bisa berhenti di tengah-tengah Nah Tapi kalau sampai belakang Tidak ada yang kembar Berarti kan pencarian otomatis Akan dilakukan sampai belakang Atau dalam Atau dengan kata lain Yang kembar justru ada Di paling belakang sendiri Dua angka Di paling belakang sendiri Itu kembar Nah Dalam hal ini Bisa kita sebut Kalau Worst case dan Base case nya pun Berbeda Oke Jadi untuk algoritma ini Worst case nya berbeda Dengan base case Kompleksitasnya maksud saya Kompleksitas pada saat Worst case Dan kompleksitas pada saat Base case itu berbeda Kapan worst case Kapan base case Sudah saya sebut Nanti kita bahas lagi Oke Analisisnya begini Sama seperti tadi Kalau saya misalkan N adalah input size Kemudian CN adalah frekuensi Pembandingan ini Atau frekuensi basic Operation ini Dijalankan Maka Untuk base case Kondisi terbaik Kondisi terbaik Daga kembar itu Terletak pada Indeks ke 0 dan ke 1 Artinya Baru aja mulai Sudah langsung tau Oh kembar Oh ini kembar Selesai Berapa langkah Baru mulai ya Baru mulai Bandingkan C nya nilainya 0 Eh I nya nilainya 0 J nya nilainya 1 Bandingkan Kembar Selesai Berapa langkah Hanya ada 1 langkah Ya Lo pertama langsung Menempungkan data kembar Dengan kata lain C base nya disini adalah 1 Atau Kompleksitas Dari algoritma Memeriksa Keunikan sekumpulan data Pada base Base case Kondisi terbaik Kompleksitasnya adalah 1 Konstan Oke Tapi kita sangat jarang loh Ketemu sama base case gitu ya Kecuali memang datanya di Atur sedemikian rupa Nah Terus Worst case nya bagaimana Kondisi terburuknya bagaimana Nah Worst case nya Seperti yang saya Jelaskan tadi Kalau memang data ini Benar-benar unik Ya Benar-benar unik Dia akan meneriksa sampai akhir Karena gak ketemu yang kembar Atau data kembarnya Justru ada di paling belakang Di n min 2 Dan n min 1 Nah inilah yang menjadi worst case Nah berapa worst case nya Loop nya kan berarti maksimal ya Yang i dari 0 sampai n min 2 Yang j dari i plus 1 sampai n min 1 Nah berarti bisa kita tulis seperti ini Permula matematikanya I dari i sama dengan 0 sampai n min 2 Sementara j dari i plus 1 sampai n min 1 Setiap kali loop ada 1 kali eksekusi basic operation Dijumlahkan basic nya Ini saya sudah pernah memberikan soal semacam ini Di tugas pertama kemarin Dengan model perhitungan yang pernah saya jabarkan Kita nanti akan mendapatkan kompleksitas Maaf maksudnya frekuensi pembandingan basic operation disini adalah N dikalikan n min 1 Dibagi 2 Jadi kalau ada 10 data Nilainya adalah 10 kali 10 min 1 Bagi 2 10 kali 9 90 dibagi 2 Ada 45 kali pembandingan 45 langkah Sampai bisa tahu Worst case nya ya Sampai tahu ini unik atau tidak unik Gitu kan Jadi maksimal 45 langkah gitu ya Ya bisa saja berhenti di tengah-tengah Kalau memang ketemu data kembar di tengah Kemudian kalau ada 100 data Berarti 100 dikalikan 100 min 1 100 kali 9 9 9.900 dibagi 2 Berarti 4.950 ya Maaf koreksi kalau saya salah Saya menghitungnya langsung cepat gitu aja Oke Semacam itu Kalau 1000 Kalau 1 juta Silahkan Anda hitung sendiri Naik ya Terus naik Nah berapa order of growth nya Order of growth nya Seperti ini Saya langsung aja Sebetulnya kita kalau untuk mengukur order of growth itu Harus kita cek satu-satu ya Disini diganti nilainya dengan nilai konstan Satu Nilai linear N Nilai kwadratik N kwadrat ini ya Nilai kubik N bangga 3 Nilai logaritmik Log N Semacam itu Kemarin banyak kelasnya Kita harus cek satu-satu Tapi kalau saya pakai rumus gini aja Disini ini kalau saya kalikan kan N kali N Berarti N kwadrat Yang kwadratnya paling tinggi Oke Polinomialnya paling tinggi adalah N kwadrat Saya pakai N kwadrat di bawah sini Oke Nanti saya akan temukan seperti ini Setengah Berarti Ini juga masuk R2 tadi Maka kompleksitasnya kita akan nyatakan dia adalah Big theta N kwadrat Atau dengan kata lain Kwadratik Nah Kwadratik Anda tahu Kalau Kalau ada satu Kalau datanya satu Ngeksekusinya satu kali Kalau datanya dua Mengeksekusinya empat kali Kalau datanya tiga Mengeksekusinya sembilan Datanya empat Mengeksekusinya enam belas Dan begitu seterusnya Artinya naik sedikit Jumlah datanya naik sedikit Tapi waktu eksekusinya naiknya lumayan banyak Kita lihat di diagram Kalau di grafiknya ya Di grafiknya kwadratik itu kan Dia melengkung Ke kanan melengkung tinggi gitu ya Semakin kanan semakin tinggi Begitu Ya lumayan Lumayan mahal juga Bayangkan kalau tadi data yang kita periksa adalah Satu juta data Ada berapa kali eksekusi Satu juta Dikalikan Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan puluh Sembilan puluh Sembilan puluh Sembilan Dibagi dua Ya lumayan gitu ya Gak Itu eksekusi realnya Tapi yang pasti TN kwadrat Satu juta kwadrat Berarti Sepuluh pangkat Dua belas Berapa sepuluh pangkat dua belas Satu triliun Satu triliun eksekusi Kalau satu eksekusi Satu detik Berapa tahun Berapa lama itu eksekusinya Kalau sekarang dengan katakan Cuma satu mikrodetik Tetap lama gitu ya Naik data sedikit Semakin lama gitu Mahal Masih bisa dibilang mahal Nah Itu tadi kegunaan dari Kalau kita sudah bisa Menyatakan Oh kompleksitasnya sekian Berarti kita tahu Aduh ini nanti semakin besar Makin lama nih itu Capek nunggunya Bisa ditinggal Bisa ditinggal Masa mi Misalnya gitu ya Oke Percanda Oke Ini yang untuk Memeriksa Keunikan sekumpulan data Lalu yang algoritma ketiga Bagaimana Perkalian dua matrix Kita sudah pernah Sudah pernah Refresh ini lagi Kita tahu Kalau perkalian dua matrix itu Jumlah kolom Di matrix pertama Harus sama dengan Jumlah baris Di matrix kedua ya Nah kalau itu sudah Kalau itu sudah sama Baru kita bisa melakukan Perkalian Jadi anggap Kolom pertama Eh matrix pertama itu Ukurannya adalah I Kali J Jumlah barisnya I Jumlah kolomnya J Sementara Di matrix yang kedua Jumlah kolom Jumlah barisnya J Dan jumlah kolomnya K Jadi jumlah kolom disini Sama dengan jumlah baris disini Nanti akan menghasilkan Satu buah matrix Yang jumlah barisnya adalah I Dan jumlah kolomnya adalah K Begitu ya Oke Langkah-langkahnya Tentu Anda sudah tahu kan Yang bagian sini Yang bagian disini Dikalikan dengan bagian yang disini Hasilnya Dijumlahkan dengan hasil perkalian Antara bagian ini Dengan bagian ini Itu akan jadi bagian sini Gitu toh Begitu juga seterusnya Oke Anda sudah tahu Nah kalau kita tulis Kalau kita tulis dalam bentuk Sudokode Nanti kita harus menggunakan Array dua dimensi disitu Dan kita Apa namanya Akan menggunakan sudokode Seperti ini Bisa dilihat ya Sepintas ada berapa loop disitu Ada tiga loop Ada loop I, loop J, dan loop K Oke Bisa ada Coba Apa namanya Bedah sendiri Kenapa saya menggunakan Tiga loop disini Oke Dari sini sudah pasti Yang paling sering dieksekusi Yang bagian ketiga For ini ya Ini Pokoknya ini dikurung jadi satu Ini paling sering dieksekusi Dan di dalam Yang paling sering dieksekusi Yang paling memberatkan Yang mana Yang paling memberatkan Adalah ini Kenapa? Lihat Disini ada penjumlahan Terhadap hasil perkalian Dikalikan dulu Terus dijumlah Berat Ya secara komputasi Itu berat Gitu kan ya Ya walaupun Kalau untuk komputer sekarang Itu cepat sekali Cuman Dan Dalam prinsipnya Itu tetap berat Begitu Oke Dan kenyataannya Ketiga loop ini Pasti dieksekusi Dari awal sampai akhir Sehingga Worst case sama Bist case nya sama Seperti contoh yang pertama tadi ya Oke Terus berapa kompleksitasnya? Mari kita analisis Kita lihat Sama seperti tadi Kalau n adalah input size Saya sebut sekarang Mn adalah frekuensi operasi Perkalihan antar elemen Ya ini bisa M, bisa C, bisa T Terserah Anda sih sebetulnya Saya pilih M Karena Multiplify Multiplification Perkalihan Gitu kan Oke Kita analisis begini Kita lihat dari loop yang paling dalam Loop K Itu dilakukan dari Indeks 0 Hingga Indeks N Min 1 Ini kita anggap Nanti Matrix nya itu Ukurannya Semuanya sama sama N ya N kali N semua Biar-biar enak lah Ngomongnya Realnya sih nanti Bisa ada N kali N Ada berapa gitu ya Sekarang saya sebut N aja Oke Loop K Dilakukan dari Indeks 0 Hingga N Min 1 Berarti ada berapa kali loop? Betul Ada N kali Ingat Dimulai dari 0 Sampai N Min 1 Berarti 0 nya 1 1 itu 2 2 itu 3 Sampai N Min 1 Adalah N Oke Oke Set loop ada 1 kali perkalian Hingga N kali perkalian Antara elemen Nah Ini N kali Nah N ini ada di dalam Loop nya J Loop nya J Dilakukan dari Indeks 0 Sampai N Min 1 Juga Berarti Dalam satu set loop Setiap loop J Ada satu set loop K Ada N kali loop K Loop K nya sendiri N kali Berarti N kali N N Kuadrat Begitu juga dengan loop I Dimulai dari 0 Hingga N Min 1 Sehingga Ada N kali loop J Loop J nya N kuadrat Berarti Totalnya N pangkat 3 Atau N kubik Gitu kan Atau secara matematika Bisa kita tulis seperti ini Oke N pangkat 3 Simple Gak perlu dilimit-limit lagi Udah sesana nilainya Satu kan Bisa kita sebut Bahwa kompleksitas Algoritma Perkalian 2 matrix Adalah Big theta N pangkat 3 Atau Kubik Begitu ya Simple Oke Nah Jadi Seperti itulah Contoh-contoh Dalam menganalisis Kompleksitas Dari algoritma Yang sifatnya Non-rekursif Ingat sekali lagi Anda harus tahu dulu Mana yang jadi Basic operationnya Kemudian Tentukan berapa Frekuensi Frekuensi Eksekusi Terhadap basic operation itu Tulis dalam bentuk Formulasi matematika Setelah itu Anda bisa analisis Dengan Metode limit Untuk menentukan Ini termasuk Kelas yang mana Boleh dicek Satu-satu Tapi secara Secara cepat Kalau saya Saya akan panggil Saya akan ambil Apa namanya Pangkat tertinggi Polonomial paling tinggi Di dalam Formulasi matematika Tadi Untuk menyatakan Oh Kompleksitasnya Seperti ini Begitu Oke Itu dulu Dari saya Terima kasih Sudah menyimak Penjelasan hari ini Silahkan Anda Kembangkan sendiri lagi Anda coba-coba Di algoritma Algoritma Non-rekursif Yang lain Saya juga sudah Menyertakan Latihan Atau tugas Di e-learning Silahkan Anda kerjakan Dan Semoga itu Bisa menambah Pengetahuan Anda Terima kasih Semuanya Sampai jumpa lagi Di pertemuan berikutnya Yang akan kita Lanjutkan juga Tapi dengan Algoritma yang Rekursif Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh